semogok lagi guys ini kita panggil Hyundai Cibugur lagi kemarin nyobain pake kabel salah beli kabel keluar asap jadi ya kita jamper lagi terakhir sih 10% tanggal 14 Februari ya pas hari pencoblosan yaudah yuk kita cobain ya sekarang ya ini guys isinya jadi temen temen kalau mogok karena malas ngecas seperti saya silahkan kontak aja ya Hyundai di nomor ini sebelah kanan ini peralatan mobil servisnya karena kita nelponnya dirumah ya guys jadi disuruh datangnya besok gak bisa dadakan karena bukan di jalan guys pake alat ini jadi katanya sih terlalu rendah jadi akhirnya dicopot sebetulnya saya punya nih alat ini nih cuma kalau disuruh nyopot aki sih saya gak berani takut error yuk kita tunggu ya dicopot dulu terus dicoba lagi error gak error guys nyobain ini guys keluar asap tidak tolong orang kantor beliin 300 Ampere gak tahunya ini yang 550 4,5V 4,5V harus beli yang lebih tinggi ya kalau bisa jalan 550 diatasnya seribu lah minimal CCA nya itu masih ada 342 kalau yang disana tadi kita coba disini 3,7V CCA nya 0 0 0 jumper yang harus kalian punya siapin dirumah 1000 Ampere ya jangan yang 300 karena punya kita 550 Ampere tuh guys kita coba ngecas ya jumper apakah bisa atau tidak ya kalau gagal berarti harus ganti aki ya kita coba ini kalau nyari ya dengan posisi seperti ini ya ini 4 meter guys jadi kalau kayak begini 3 meter kayaknya kurang ya tuh jaraknya 4 meter coba ya harus siap-siap kunci guys supaya kelaksonnya gak nyala oke kita coba dulu ya berapa menit nih biasanya nih 15 menit ya kita coba habis itu kita cas ya tolong sediakan dirumah kabel ini ya kalau bisa yang 1000 biar aman karena itu 550 Ampere panjangnya minimal berapa nih 4 meter ya 4 meter lihat tuh ukurannya besar ya guys ini kita coba sambungin pakai baterai meter angkanya 13,28 baterainya oke ternyata 12% ya bukan 10% ya saya tinggalinnya ya makanya dia ngedrop yuk kita ngecas dulu ya guys sudah tersambung ya ngecas nih guys gedap-gedip ini apa ya oh jam persen apa nih persen ini humidity ya ini suhunya 31,5 barusan kita lihat tadi layarnya mati tuh guys layarnya mati AC nya gak kelihatan yuk guys kita matikan dulu kita mau baca data komputernya kita disconnect connect oke jadi dulu ya guys apa kendalanya kenapa monitornya tidak menyala tuh nyambung lewat OBD2 nya ya lupa dulu nomor rangkanya ada disini guys tuh disini tuh ya oh iya untuk video di PR ini tunggu ya guys ya nanti saya buatkan kemarin belum sempat karena saya sakit jadi tertunda videonya mungkin nanti habis video yang ini ya tunggu aja gilannya ya gak mencolok kan karena memang OM persian itu guys gara-gara kita paksa periksa terpaksa di jumper ulang memang kalau habis jumper cas dulu ya guys ya karena akinya nanti gak dapat asupan listrik dari baterai jadi memang gak boleh diapa-apain dulu yaudah kita ulang sekali lagi ya jumper indikatornya ini gak bisa dibuka nih guys pakai remote maupun pakai pencet manual guys terpaksa di jumper ulang ini gara-gara tadi keburu di scan ya jadi dia keburu lemas seharusnya kita cas dulu baterainya dari ini baru kita periksa oke guys kita udah selesai tuh kita cas sekarang saatnya ganti wipper ya nih buat temen-temen yang mau silahkan order ke hyundai cibubur ya tuh barangnya yuk kita pasang yuk selanjutnya untuk bisa menaikkan adalah kita nyalain dulu nah itu guys digituin ya guys supaya bisa naik tanpa disadari mobil ini hampir 2 tahun ya jadi ini penggantian wipper kedua ya dan memang harusnya saya sudah ganti di bulan desember kemarin ya karena udah berasa seret harus ditahan kalau enggak bisa menghajar kaca bisa bolong kacanya dibuka kaitnya lihat itu yang tajam makanya harus di kasih kain dan ini saya lupa nih persi panjang atau persi pendek oh iya persi panjang guys tuh sama ya nih dia kodenya kalau mau belanja sendiri tuh silahkan atau silahkan kontak dealer terdekat anda oh sama dengan genesis guys sama panjangnya ya ingat untuk wiper jangan ganti sekalian blade ya cukup karetnya aja guys nah itu mau nyopot besinya dulu ada dua kita pasang ya sebaiknya ke banker resmi aja ya jangan dikerjakan sendiri nah itu udah rapi tinggal kita pasang ada relnya temen temen topi situ Kita lagi Kita ingat copot Mantap Kita pasang Oke guys sudah pasang ya Yuk kita lanjut Oke sekarang yang kedua ya Tuh Kita cabut Lihat ya guys Ingat selalu ada gitu Kain Saya tidak bolong Dan lecet kacanya Ini guys Tia-tia Ujiannya nih Berikutnya Kita cabut lagi guys Untuk yang versi pendek ya Besinya dicopot Tinggal dimasukkan Ini guys 43RO6 004G100 Agak beda ya Codingnya ya Dan ini ada Penomoran lain nih Apa nih 18 19 20 Lengkap dengan Aksara Korea nya nih Silahkan kalian Terjemahkan sendiri ya Ini guys Kita pasang ya Siplah Tidak bisa tuh Oke kita kasih air Kita tes Nyalah apa enggak Nah itu guys Ini guys Katanya pernah bisa Pakai ini Asalkan CCA nya Enggak 0 Ini berapa pak Kemarin 75 75 Bisa guys Pakai alat ini guys Tuh alat yang itu tuh Yang sebetulnya Saya juga punya Ini pada saat penuh ya 11,5 tuh Ya jadi Sebelum bisa ya Pakai ionic Asalkan CCA nya Tidak rendah